Han Bianqi merasa heran. Cepat ia mengirim pukulan bertubi-tubi dengan kedua tangannya dengan maksud agar si nona suka menangkis. Andai kata ia tidak dapat menangkan nona ini, sedikitnya ia harus dapat merasakan kehalusan dan kehangatan lengan si gadis ketika menangkis pukulan-pukulannya. Sambil memukul bertubi-tubi ia mendesak dengan langkah-langkah cepat. Kali ini dia harus menangkis, pikirnya kalau tidak tentu akan terdesak ke pinggir panggung. Akan tetapi benar-benar Lucian tidak mau menangkis. Pukulan-pukulan keras yang mengeluarkan angin itu ia hindarkan dengan gerakan-gerakan pinggangnya ke kanan-kiri dan terpaksa kedua kakinya melangkah mundur karena si pemuda terus mendesaknya. Benar seperti dugaan Han Bianqi, akhirnya Lucian terdesak sampai ke pinggir panggung dan mundur tiga langkah lagi tentu akan terjengkang. Pemuda ini sudah menjadi girang. Sekali si gadis terjengkang ke bawah panggung, berarti ia menang. Cepat ia memperhebat pukulan-pukulannya sambil mengeluarkan seruan panjang. Tiba-tiba gadis itu tertawa dan Han Bianqi kebingungan karena ia tidak melihat gadis itu lagi. Tadi ia hanya melihat bayangan orang berkelebat dan bau harum menusuk hidung, membuat hatinya terguncang. Memang semenjak naik ke panggung ia mencium bau harum keluar dari arah gadis itu. Akan tetapi ketika melihat bayangan orang berkelebat, bau harum itu makin keras tercium dan sekarang tiba-tiba Lucian lenyap. Apakah sudah terjengkang ke bawah? Ia melangkah maju dan menjenguk ke bawah, akan tetapi tidak tampak apa-apa. Ketika ia mendengar gelak tawa para tamu, cepat-cepat ia membalikan tubuh dan terlihat olehnya seng darah jelita sedang tersenyum mengejek. Seorang yang rendah hati dan tahu diri tentu saja sadar bahwa ia kalah jauh dari gadis itu, akan tetapi Han Bianqi yang tinggi hati tidak merasa demikian. Malah sebaliknya ia merasa penasaran sekali. Sambil berseru keras ia menerjang maju dengan serangan lebih hebat, kini malah menyelingit pukulan tangannya dengan tendangan kilat. Lucian tertawa dan tubuhnya melejit-lejit seperti ikan di darat, berputar-putar seperti gasing namun semua pukulan dan tendangan lawan mengenai angin belaka. Seperti tadi, tiba-tiba gadis itu lenyap dengan kel melompati atas kepala lawannya yang kembali menjadi kebingungan. Watak Li Lucian adalah manja dan gadis ini pun memiliki kesombongan, suka memandang rendah orang lain. Apalagi pemuda itu yang terang kalah jauh olehnya, segera menimbulkan rasa angkuh dan sombong dalam hatinya. Setelah melompati kepala lawannya, gadis ini hinggap dan berdiri di tengah panggung. Sambil menanti lawannya yang kebingungan mencari-carinya, ia berkata, Uhaha, begini saja pemuda yang hendak mencoba kepandaianku. Kalau masih ada yang seperti dia, harap maju saja sekalian. Jangan khawatir, aku takkan tuduh kalian mengeroyok. Yang menang di antara kalian tetap dianggap menang. Hayo maju, agar aku tidak lelah, melayani kalian. Dua orang pemuda menyambut seruan Li Lucian ini. Mereka ini adalah seorang pemuda yang tinggi besar dan berwajah buruk, seorang lagi adalah pemuda kurus kering, berwajah kekuningan seperti orang berpenyakitan. Dari dua jurusan mereka melompat ke atas panggung. Agaknya mereka ini menganggap bahwa sekarang terbuka kesempatan bagus bagi mereka untuk mencapai kemenangan. Saya bong siap dari lembah yang cek kata si muka kuning yang suaranya seperti orang berbisik atau kehabisan nafas. Makin muak rasa perut Li Lucian menyaksikan majunya dua orang yang berwajah buruk ini. Memang ia sengaja menantang agar mereka maju sekaligus agar ia tidak usah berkali-kali menghadapi mereka seorang demi seorang. Pula, tantangannya ini merupakan akal untuk menilai mereka. Yang mau datang mengeroyuknya menandakan seorang laki-laki pengecut dan yang tidak boleh dihargai sama sekali, perlu cepat ditundukkan sekaligus. Han Bian Ki Girang melihat majunya dua orang yang semaksud itu. Kini terbuka kesempatan pula baginya untuk mencari kemenangan, atau setidaknya tentu berhasil menyentuh kulit badan si nona atau beradu lengan. Maka ia tidak mau kalah semangat dan biarpun sudah sejak tadi ia dipermainkan, kini ia memperlihatkan sikap galak dan menerjang Li Lucian dengan seruan nyaring. Dua orang yang baru naik itu pun tidak membuang kesempatan ini, membarengi dengan serangan-serangan mereka karena mereka tahu bahwa serangan tiga orang secara berbarengan tentu akan lebih banyak memungkinkan hasil baik. Menjemukan Li Lucian berseru dan terjadilah penglihatan yang amat menarik. Tiga orang pemuda itu menyerang dari tiga jurusan. Serangan mereka galak dan ganas, apalagi si muka kuning bong siat yang ternyata merupakan seorang ahli ilmu silat yang mempergunakan tenaga dalam. Pukulan-pukulannya mendatangkan angin yang bersiutan. Namun hebatnya, tak pernah enam buah tangan dan enam buah kaki itu menyentuh ujung baju Lucian. Gadis itu dalam pandangan tiga orang pengeroyuknya lenyap dan berubah menjadi bayangan yang berkelebatan seperti sambaran burung walet yang amat lincah. Dan dalam pertandingan kurang dari dua puluh jurus, terdengar teriakan-teriakan dan secara susul menyusul tubuh tiga orang pemuda itu terbang dari atas panggung, terlempar secara yang mereka sendiri tidak tahu bagaimana. Mereka jatuh tunggang-langgang dan berusaha untuk merangkak bangun. Hem, orang-orang tak tahu malu. Hayo lekas pergi dari sini terdengar suara keras membentak di belakang mereka dan sebuah lengan yang kuat sekali memegang tengkuk mereka dan tahu-tahu tubuh mereka seorang demi seorang terlempar keluar. Tanpa berani menoleh lagi kepada mata ikun yang melemparkan mereka keluar, tiga orang itu terus saja lari sempoyongan keluar dari halaman gedung. Para tamu menyambut kemenangan liulusian dengan tepuk tangan riu rendah. Para muda yang tadinya ada niat untuk mencoba-coba, makin kuncup hatinya dan hampir semua membatalkan niat hatinya, menghibur hati yang patah dengan kenyataan bahwa tak mungkin mereka dapat menandingi nona yang amat lihai itu. Akan tetapi ternyata masih seorang laki-laki muda yang dengan langkah tegap dan tenang menghampiri panggung, kemudian dengan gerakan lambat melompat naik. Ketika kedua buah kakinya menginjak panggung, lu sian merasa tergetar kedua telapak kakinya, tanda bahwa yang datang ini memiliki luakang yang cukup hebat. Ia menjadi tertarik, Akan tetapi ketika mengangkat muka memandang, ia merasa kecewa. Laki-laki ini sikapnya gagah dan pakaiannya sederhana. Mukanya membayangkan kerendahan hati dan kejujuran, namun sama sekali tidak tampan. Matanya lebar dan alisnya bersambung, sedangkan hidungnya terlalu pesek. Saya yang bodoh likung dari pegunungan Tai Liang. Sebetulnya saya tidak ada harga untuk memasuki sayembara, akan tetapi karena sudah sampai di sini dan saya amat tertarik dan kagum menyaksikan kehebatan ilmu silat Nona, perkenankanlah saya memperlihatkan kebodohan sendiri, kata-katanya merendah akan tetapi jujur dan sederhana. Lu sian tersenyum mengejek. Siapapun juga boleh saja mencoba kepandayan karena memang saat ini merupakan kesempatan. Nah, silakan saudara li maju. Nona menjadi Nona rumah dan seorang wanita, saya merasa sungkan untuk membuka serangan, jawab likung. Hem, kalau begitu sambutlah ini. Secara tiba-tiba liulusian menyerang, pukulannya amat cepat, gerakannya indah akan tetapi bersifat ganas karena pukulan itu mengarah bagian berbahaya di pusar, merupakan serangan maut. Likung berseru keras dan kaget. Tak disangkanya Nona yang demikian cantiknya begini ganas gerakannya. Maka cepat ia melompat mundur dan mengibaskan tangan, lalu menangkis dengan kecepatan penuh. Lu sian tidak sudi beradu lengan. Ia menarik kembali tangannya dan menyusul dengan pukulan tangan miring dari samping mengarah lambung. Sungguh merupakan terjangan maut yang amat berbahaya. Likung ternyata gesit sekali karena dengan jungkir balik ia segera dapat menyelamatkan diri. Tepuk tangan menyambut gerakan ini karena sekarang para tamu merasa mendapat suguhan yang menarik, tidak seperti tadi di mana tiga orang pemuda sama sekali tidak dapat mengimbangi permainan Liulusian yang gesit. Pemuda pesek ini benar-benar cepat gerakannya, walaupun tampaknya lambat dan tenang. Setelah diserang selama lima jurus dengan hanya mengelak, mulailah Liulusian mengembangkan gerakannya untuk balas menyerang. Telah ia duga bahwa pemuda ini merupakan seorang ahli lewekang, dan ternyata benar. Pukulan pemuda ini berat dan antep, hanya sayangnya pemuda ini berlaku sungkan-sungkan, buktinya yang diserang hanya bagian-bagian yang tidak terbahaya. Marahlah Lu sian. Sikap pemuda yang hanya mengarahkan serangan pada pundak, pangkal lengan dan bagian-bagian lain yang tidak berbahaya itu, baginya diterima salah. Dianggap bahwa pemuda ini terlampau memandang rendah padanya, seakan-akan sudah merasa pasti akan menang sehingga tidak mau membuat serangannya berbahaya. Setelah lewat 30 jurus mereka serang-menyerang, tiba-tiba Lu sian mengeluarkan suara melengking tinggi yang mengejutkan semua orang. Gerakannya tiba-tiba berubah lambat dan aneh, pukulannya merupakan gerakan yang melingkar-lingkar. Bagaimana kau lihat pemuda itu? Pat Jiusen Ong bertanya ketika ia melihat Kwee Seng menoleh dan menonton pertandingan, tidak seperti tadi ketika tiga orang pemuda mengeroyok lu sian. Kwee Seng memandang acuh tak acuh. Lumayan juga. Bakatnya baik dan kalau ia tidak terlalu banyak kehendak, ia dapat menjadi ahli luakeh yang tangguh. Haha, kau lihat. Putriku sudah mulai mainkan sinco akun ciptaanku yang terakhir. Pemuda itu takkan dapat bertahan lebih dari 10 jurus. Diam-diam Kwee Seng memperhatikan. Ilmu silat sinco akun, silat ular sakti, memang hebat, mengandung gerakan-gerakan ilmu silat tinggi yang disembunyikan dalam gaya kedua tangan yang gerakannya seperti ular menggeliat-geliat dan melingkar-lingkar. Namun dalam ilmu silat ini terkandung sifat yang amat ganas, dan kembali sepasang alis pemuda ini berkerut saking kecewa. Sungguh sayang sekali, kecantikan seperti bida dari itu, dirusak sifat-sifat liar dan ganas, diisi ilmu yang amat keji. Untuk mengusir kekecewaan yang menggeregoti hatinya, pemuda ini menuangkan arak sepenuhnya dan mengangkat cawan. Minum biar puas lalu sekali tenggak habislah arak itu. Pat Jiu Sinong tertawa bergelak dan minum araknya pula. Ramalan Pat Jiu Sinong ternyata terbukti. Tepat sepuluh jurus setelah pemuda Sili itu terdesak dan bingung menghadapi dua lengan halus yang seperti sepasang ular mengamuk, lehernya kena dihantam tangan miring. Ia mengadu dan terhuyung-huyung ke belakang. Akan tetapi tepat pada saat lehernya dihantam, ia dapat mengibaskan tangannya hingga mengenai lengan lusian. Plak gadis itu menyeringai kesakitan, lengannya terasa panas sekali. Biarpun ia sudah tahu bahwa pukulannya mengenai leher lawan dengan tepat, karena lengannya tertangkis tadi, lusian menjadi marah dan cepat ia maju lagi mengirim pukulan yang agaknya akan menamatkan riwayat pemuda itu. Cukup tiba-tiba sesosok bayangan meloncat ke atas panggung dan dengan cepat menangkis tangan lusian yang mengirim pukulan maut. Duk dua buah lengan tangan bertemu dan keduanya terhuyung ke belakang sampai tiga langkah. Dengan kemarahan meluap-luap lusian memandang orang yang begitu lancang berani menangkis pukulannya tadi. Ia membelalakan matanya dan, tiba-tiba ia merasa seakan-akan jantungnya diguncang keras, kemarahannya lenyap dan ia terpesona. Belum pernah selama hidupnya ia melihat seorang pemuda yang begini ganteng. Rambutnya hitam tebal diikatkan ke atas dengan sehelai sutera kuning. Pakainya indah dan ringkas, membayangkan tubuhnya yang tegap berisi, dadanya yang bidang. Alisnya berbentuk golok, hitam seperti dicat, hidung mancung, mulut berbentuk bagus membayangkan watak gagah dan hati keras. Pendeknya, wajah dan bentuk badan seorang jantan yang tentu akan meruntuhkan hati setiap orang gadis remaja. Seketika Lusian jatuh hatinya, akan tetapi mengingat perbuatan lancang pemuda ini, untuk menjaga harga dirinya, ia menegur juga, hanya tegurannya tidak seketus yang dikehendakinya. Kau siapa, berani lancang turun tangan mencampuri pertandingan? Pemuda itu menuntun likung sampai ke pinggir panggung, menyuruhnya mengundurkan diri. Likung menjurah ke arah Lulusian lalu melompat turun, terus pergi meninggalkan tempat itu. Setelah itu baru pemuda yang membawa sebuah golok disarungkan dan digantungkan pada pinggangnya itu membalikan tubuh menghadapi Lulusian sambil berkata, Maaf, Nona. Memang saya tadi berlaku lancang. Akan tetapi sekali-kali bukan dengan maksud hati yang buruk, hanya untuk mencegah terjadinya pertumpahan darah. Sudah terlalu banyak jiwa melayang. Ah, sayang sekali. Kuna sehatkan kepadamu, Nona. Hentikan care pemilihan suami seperti ini. Tidak ada guna. Dan kasihan kepada yang tidak mampu menandingimu. Nah, sekali lagi maafkan kelancanganku tadi ia menjurah dan hendak pergi. Eh, orang lancang. Bagaimana kau bisa pergi begitu saja setelah menghinaku? Hayo maju kalau kau memang berkepandaian Lulusian sengaja menantang karena hatinya sudah jatuh dan ingin dia menguji kepandaian laki-laki yang menarik hatinya ini. Kalau memang benar seperti dugaannya, bahwa laki-laki ini memiliki kepandaian tinggi seperti terbukti ketika menangkisnya tadi, ia akan merasa puas mendapat jodoh setampan dan segagah ini. Kue-e-seng memang tampan pula, tetapi terlalu tampan seperti perempuan, kalah gagah oleh pemuda ini. Dan biarpun ia tahu ilmu kepandaian Kue-e-seng mungkin hebat, akan tetapi sikap pemuda itu terlalu halus, terlalu lemah lembut, kurang jantan. Pemuda itu membalikan tubuhnya, kembali menjurah kepada Lulusian sambil berkata dengan suara perlahan. Hanya Tuhan yang tahu betapa inginnya hatiku menjadi pemenang, akan tetapi, bukan beginilah caranya. Maafkan, Nona. Biarlah aku mengaku kalah terhadapmu sambil melempar pandang tajam yang menusuk hati Lulusian, pemuda itu hendak mengundurkan diri. Apakah engkau begitu pengecut, berani berlaku lancang tidak berani memperkenalkan diri? Siapakah kau yang sudah berani menghina aku? Dimaki pengecut, pemuda itu menjadi merah mukanya. Aku bukan pengecut. Kalau Nona ingin benar tahu, namaku adalah Kamsiek dari Sansi. Setelah berkata demikian, pemuda gagah bernama Kamsiek itu lalu meloncat turun dari panggung dan cepat-cepat lari keluar dari halaman gedung. Sampai beberapa saat lamanya Lulusian berdiri bengong di atas panggung, merasa betapa semangatnya seakan-akan melayang-layang mengikuti kepergian pemuda ganteng itu. Pat Jiusen Ong, kau baru saja kehilangan seorang calon mantu yang hebat. Kue-eseng berkata sambil menyambar daging panggang dengan sumpitnya. Kau maksudkan bocah ganteng tadi? Siapakah dia? Namanya tidak pernah ku dengar, jawab Pat Jiusen Ong. Hahaha, Kamsiek adalah panglima muda di Sansi dan hanya karena adanya pemuda itulah maka Sansi terkenal sebagai daerah yang amat kuat dan membuat gubernurnya yang bernama Likoyung terkenal. Cocok sekali dia dengan putrimu. Putrimu menjadi perebutan pemuda-pemuda, sebaliknya entah berapa banyaknya gadis di dunia ini yang ingin menjadi istrinya. Hahaha terang bahwa Kue-eseng sudah mulai terpengaruh arak. Memang sebetulnya lah kalau pemuda itu tadi mengatakan bahwa dia tidak bisa minum arak banyak-banyak. Akan tetapi karena kerusakan hatinya menghadapi cinta terhadap liulus yang berbareng kecewa, ia sengaja nekat minum terus tanpa ditakar lagi. Huh, apa artinya panglima bagiku? Dia memang tampan. Akan tetapi kalau disuruh memilih, aku memilih kau, Kue-eseng. Liulus yang tersentak kaget dan membalikan tubuh, masih berdiri di tengah panggung. Juga para tamu mendengar percakapan yang dilakukan dengan suara keras itu. Kini mereka memandang ke arah dua orang itu, terutama sekali Kue-eseng yang menjadi pusat perhatian. Pemuda ini sudah bangkit berdiri, cawan arak di tangan kanannya. Hatinya berguncang keras ketika ia mendengar ucapan ketua Bengkau itu. Betapa tidak jelas bahwa ketua Bengkau ini agaknya suka memilih dia sebagai mentu. Dan dia sendiri pun sudah jelas mencintai gadis jelita itu, hal ini tidak dapat ia bantah, seluruh isi hati dan tubuhnya mengakui. Mau apa lagi? Tinggal mengalahkan gadis itu, apa sukarnya? Akan tetapi dibalik rasa cinta, di sudut kepalanya di mana kesadarannya berada, terdapat rasa tak senang yang menekan kembali rasa cinta kasihnya dengan bisikan-bisikan tentang kenyataan betapa keadaan gadis itu dan keluarganya sama sekali tidak cocok, bahkan berlawanan dengan pendirian dan wataknya. Ia jatuh cinta kepada seorang darah yang berwatak liar dan ganas, sombong dan tinggi hati, licik dan keji, gadis yang menjadi putri tunggal ketua Bengkau yang sakti, aneh dan sukar diketahui bagaimana wataknya. Gadis yang menjadi sebab kematian banyak pemuda yang tak berdosa. Kesadarannya membisikan bahwa betapapun ia mencintai gadis itu, cintanya hanya karena pengaruh kejelitaan gadis itu dan kalau ia menuruti cintanya yang terdorong nafsu, kelak akan tersiksa hatinya. Akan tetapi perasaannya membantah. Kalau ia boleh membawa pergi gadis itu bersamanya, mungkin ia bisa membimbingnya menjadi seorang istri yang baik dan cocok dengan sifat-sifat dan wataknya. Lon Hiong, jangan main-main. Haha, siapa main-main? Kwee Hiantit hanya kaulah yang agaknya pantas bertanding dengan puteriku. Hayo kau kalahkan dia, kalau tidak, anakku itu akan makin besar kepala saja dan para tamu tentu akan mengira aku hendak menang sendiri. Hahaha. Hem, puterimu berkepandaian tinggi. Terus terang saja, aku pun ingin sekali menguji kepandainya. Akan tetapi, Hem, Lon Hiong, harap jangan salah sangka. Dengan jujur aku mengaku bahwa puterimu telah menarik hatiku. Akan tetapi, perjodohan melalui pertandingan memang kurang tepat, yang perlu hati masing-masing. Bagaimana kalau aku naik ke panggung, tapi bukan untuk memasuki sayang bara pemilihan jodoh, Hanya sekedar main-main menguji kepandaian belaka ucapan ini dilakukan perlahan tidak terdengar orang lain. Akan tetapi ketua Bengkau itu tertawa keras dan menjawab dengan suara keras pula. Hahaha. Aku mengerti, kau memang seorang yang teliti dan cermat, terlalu berhati-hati. Kalau menyalahi peraturan, berarti melanggar dan siapa melanggar harus didenda. Kue eseng tertawa pula dan menenggak sisa araknya. Dendanya bagaimana? Kau harus menurunkan ilmu pukulan yang kau pergunakan untuk mengalahkan putriku itu kepadanya. Aku tidak keberatan. Tapi dia harus ikut denganku kemana aku pergi. Boleh. Nah, orang muda, kau cobalah. Hati liulus yang sudah mendongkolkan sekali mendengarkan percakapan antara ayahnya dan pemuda pelajar yang kelihatan lemah-lembut itu. Apalagi ketika ia melihat Kue eseng berjalan menghampirinya dengan langkah sempoyongan dan mukanya yang berkulit putih halus itu kelihatan merah sekali, tanda-tanda seorang mabuk. Apakah Kue eseng juga tidak mau ketinggalan dalam lomba pameran kepandayan liulus yang menegur dengan kata-kata dingin. Ternyata gadis ini masih mendongkol mengingat betapa tadi di depan ayahnya, Kue eseng sudah membuat basah pakaiannya dengan arak, merupakan bukti bahwa dalam adu tenaga secara diam-diam itu pemuda ini sudah menang setingkat daripadanya. Cuma kali ini Kongcu sedang mabuk, tidak enak kalau aku mencari kemenangan dari seorang yang mabuk dengan kata-kata ketus ini liulus yang hendak menebus rasa malunya tadi. Kue eseng tersenyum dan diam-diam mengagumi wajah yang demikian eloknya. Mulut yang biarpun menghamburkan kata-kata pedas dan pahit, namun tetap manis dibengar. Matanya yang agak mabuk itu seakan-akan lekat pada bibir itu. Sejenak kue eseng terpesona, tak dapat berkata apa-apa, tak dapat bergerak memandang ke arah mulut darah jelita di depannya. Ia hanya berdiri melamun. Bibir merah basah menantang bentuk indah gendawa terpentang hangat lembut mulut zuwita sarang madu sari puspita senyum di kulum bibir gemetar tersingkat mutiara indah berjajar segar sedap lekuk dipipi mengawal suara merdu seng dewi. Heh, kenapa kau melongo saja tiba-tiba lusian membentak, lenyap sikapnya yang menghormat karena ia tak dapat menahan kejengkelan hatinya. Kue eseng sadar dari lamunannya. Eh, oh haha. Nona, kau tahu, aku sebetulnya tidak ingin memasuki sayembara, dan aku, aku lebih suka bertanding dengan si pemilik tangan maut. Sambil berkata demikian ia menoleh, matanya mencari-cari. Cukup. Tak perlu banyak bicara lagi kue, eh, Kongcu. Aku sudah mendengar bahwa kalau aku kalah, aku harus menjadi muridmu dan ikut pergi bersamamu, kata pula lusian dengan senyum mengejek. Akan tetapi jangan kira akan mudah mengalahkan aku setelah berkata demikian, gadis itu berkelebat cepat dan tahu-tahu ia sudah lari menyambar pedangnya yang terletak di atas meja dan secepat itu pula berkelebat kembali menghadapi kue eseng. Pemuda itu tersenyum, senyum yang mengandung banyak arti, setengah mengejek dan setengah kagum. Begitu cepatnya gadis itu bergerak dan menyarungkan pedangnya dengan gerakan indah. Lusian merasakan ejekan ini. Dengan gemah siap berkata, menghadapi seorang sakti seperti engkau ini, kue, eh, Kongcu, tidak bisa disamakan dengan segala cacing tanah tadi. Aku mengharapkan pelajaran darimu dalam menggunakan senjata sambil berkata demikian gadis ini mencabut pedangnya dan tampaklah sinar berkelebat, putih menyilaukan mata. Lusian, mundurlah. Manusia ini terlalu sombong, biar aku mewakilimu memberi hajaran tiba-tiba bayangan tinggi kurus melayang ke depan kue eseng dan sebuah lengan menyambar ke arah dada pemuda itu. Wut kue eseng miringkan pundaknya dan pukulan yang hebat itu lewat cepat. Hem, aku senang sekali melayanimu kata kue eseng dan jari telunjuknya menotok ke arah pergelangan tangan yang lewat di sampingnya. Akan tetapi secepat itu pula matai pun sudah menarik kembali lengannya sehingga dalam dua gebrakan ini mereka berkesudahan nol-nol atau sama cepatnya. Jisute, mundur kau kembali liugan berseru keras, matanya melotot marah. Matai kun tidak berani membantah perintah suhengnya dan ia mundurkan diri dengan kemarahan ditahan-tahan. Orang si kue te, kau terlalu sombong. Lihat pedangku mentak liulusian sambil menggerakkan pedangnya dengan cepat. Pedang itu berubah menjadi segelung sinar putih yang membuat lingkaran-lingkaran lebar, makin lama lingkaran itu makin lebar mengurung tubuh kue eseng. Namun pemuda ini hanya menggerakkan sedikit tubuhnya dan selalu ia terhindar dari kilat yang berpencaran keluar dari sinar pedang itu. Lusian, jangan pandang ringan dia. Gunakan Toa Hang Kiam Hoat, ilmu pedang angin badai seru liugan dengan suara gembira, wajahnya berseri dan matanya bersinar-sinar. Begitu gebrakan pertama dan selanjutnya secara cepat berlangsung, Lusian sudah mengerti bahwa kue eseng ini benar-benar amat lihai. Pedangnya yang menyambar-nyambar seperti hujan cepatnya itu ternyata dapat dihilangkan secara aneh dan sama sekali tidak tampak tergesa-gesa, seakan-akan semua gerakannya ini masih terlampau lambat bagi kue eseng. Oleh karena ini, begitu mendengar seruan ayahnya, ia segera mengerahkan tenaga dan berlaku hati-hati. Cepat ia mainkan ilmu pedang ajaran ayahnya, yaitu Toa Hang Kiam Hoat. Gadis ini mengerti bahwa kali ini ia tidak saja harus menjaga harga dirinya, melainkan juga menjaga muka ayahnya. Diam-diam kue eseng kaget dan kagum melihat perubahan ilmu pedang gadis itu yang kini menderu-deru seperti angin badai mengamuk. Tidak percuma ketua Bengkau mendapat julukan Pat Jiyusen Ong, dan tidak percuma pula gadis itu menjadi putri tunggalnya karena ilmu pedang ini amat cepat, hebat dan berbahaya sehingga tak mungkin dihadapi mengandalkan kecepatan belaka. Pemuda sakti ini maklum pula bahwa Pat Jiyusen Ong seorang yang amat licik dan aneh. Tentu sekarang ketua Bengkau itu menyuruh anaknya mengeluarkan ilmu pedang simpanan agar terpaksa ia mengeluarkan ilmunya yang sejati pula untuk mengalahkan lusian. Kue eseng maklum pula bahwa janji untuk menurunkan ilmunya yang mengalahkan lusian, adalah janji yang amat licik dari Pat Jiyusen Ong, yang membayangkan sifat loba seorang ahli silat yang ingin sekali menguasai seluruh ilmu yang paling sakti di dunia ini. Melalui putrinya, ketua Bengkau ini hendak memancing-mancing ilmu silatnya untuk menambah perbendaharaan ilmu Pat Jiyusen Ong. Karena tidak ingin menggunakan ilmu simpanannya untuk mengalahkan lusian agar ia tidak usah menurunkan ilmu itu pada gadis ini, kembali Kue eseng mengandalkan gintang, ilmu meringankan tubuh, yang lebih tinggi daripada kepandayan gadis itu untuk melesat ke sana kemari, menyelinap di antara sambaran pedang lusian yang seperti badai mengamuk itu. Akan tetapi belum 15 jurus lusian mainkan ilmu pedang Toa Hong Kian, ayahnya sudah berseru lagi. Lusian, pergunakan Pat Mokiam Hoat. Ilmu pedang Pat Mokiam, pedang delapan iblis, ini sengaja diciptakan oleh Pat Jiyusen Ong untuk mengimbangi ilmu pedang Pat Sian Kiam, pedang delapan dewa, yang pernah ia hadapi dahulu. Hebatnya bukan kepalang. Lusian kembali menurut perintah ayahnya dan gerakan pedangnya berubah lagi. Kini pedangnya tidak mengandalkan kecepatan, melainkan lebih mendasarkan serangan pada penggunaan tenaga sinkang, tenaga sakti. Setiap tusukan atau bacokan mengandung tenaga mukjijat sehingga anginnya saja sudah cukup untuk merobohkan lawan yang kurang kuat. Kembali kue-eseng kaget dan kagum. Seperti juga sifat Pat Sian Kiam yang ia kenal, ilmu pedang ini rapi sekali, seakan-akan dimainkan oleh delapan orang, namun Pat Mokiam mengandung sifat yang lebih ganas dan keji. Mendadak ia mendapatkan pikiran yang baik sekali. Biarpun Pat Mokiam diciptakan untuk menghadapi Pat Sian Kiam, namun ilmu silat hanya sekedar teori atau peraturan gerakan belaka, yang terpenting adalah orangnya. Karena tingkatnya lebih tinggi daripada tingkat Lusian, maka ia merasa sanggup mengalahkan Pat Mokiam yang dimainkan gadis ini dengan ilmu pedang Pat Sian Kiam. Ia berseru keras dan tahu-tahu tangannya sudah mencabut keluar sebuah kipas yang disembunyikan di dalam bajunya. Cepat ia mainkan ilmu pedang Pat Sian Kiam. Kipasnya mengeluarkan angin yang kuat sekali sehingga gulungan sinar pedang putih terdesak dan tiba-tiba Lusian berseru keras karena siku kanannya terkena totokan gagang kipas. Seketika tangannya kejang dan hampir saja ia melepaskan pedang, baiknya dengan gerakan yang cepat bukan main Kuei Seng sudah memulihkan totokan lagi sehingga gadis itu dapat menyambar pedangnya yang sudah terlepas tadi. Dasar gadis yang tak dapat menerima kekalahan, begitu pedangnya terpegang lagi ia terus menyerang dengan hebat. Aih Kuei Seng berseru dan tubuhnya berkelebat. Terpaksa ia mempergunakan ilmunya yang hebat, yaitu Pat Sian Kiam Hoat yang sudah ia gabung dengan ilmu kipas Lohesan Hoat, ilmu kipas pengacau lautan. Kipasnya mengebut pedang lawan, dan selagi pedang itu miring letaknya, gagang kipasnya menotok dan, kini seluruh tubuh Lusian menjadi kaku tak dapat digerakan lagi. Kuei Seng cepat menempel pedang lawan dengan kipasnya, merampas pedang itu di antara kipas sambil jari tangan kirinya membebaskan totokan. Lusian dapat bergerak lagi, akan tetapi pedangnya sudah terampas. Gadis itu marah bukan main, siap menerjang dengan tangan kosong berdasarkan kenekatan. Lusian, cukup. Haturkan terima kasih kepada calon suami atau gurumu. Hahaha teriak Pat Jiu Senong sambil melompat ke atas panggung. Tepuk tangan Rio menyambut kemenangan Kuei Seng ini, sedangkan Lusian lari ke dalam tanpa menoleh lagi. Sambil merangkul pundak Kuei Seng, Pat Jiu Senong berkata lantang kepada para tamunya. Sahabat mudaku Kuei Seng telah menang mutlak atas putriku dan dia berhak menjadi calon mantuku. Akan tetapi, karena dia pun seorang aneh, tidak kalah anehnya dengan aku sendiri, hanya dia yang dapat menentukan apakah perjodohan ini diteruskan atau tidak. Betapapun juga, ia sudah berjanji akan menurunkan ilmunya yang tadi mengalahkan putriku kepada Lusian. Suami atau guru, apa bedanya? Hahaha. Orang tua itu menggandeng tangan Kuei Seng untuk diajak minum sepuasnya. Sedangkan para tamu mulai menaruh perhatian dan mempercakapkan pemuda pelajar yang tampaknya lemah lembut itu. Beberapa orang tokoh tua segera mengenal Kuei Seng sebagai Kimoeng dan mulai saat itu, terkenallah nama Kimoeng Kuei Seng. Tiga hari kemudian, Kuei Seng dan Lusian kelihatan menunggang dua ekor kuda keluar dari kota Raja Kerajaan Nancao. Seperti telah ia janjikan, setelah memenangkan pertandingannya akan mengajarkan ilmu kepada Lusian dan gadis itu harus menyertai peraturannya sampai menerima pelajaran itu. Pat Jiu Sinong memberi dua ekor kuda yang baik, berikut seguci arak kepada Kuei Seng karena selama tiga hari di tempat itu, pemuda ini siang malam hanya makan minum dan mabuk-mabukan saja, menjadi seorang peminum yang luar biasa. Betapapun juga, melihat mereka naik kuda berendeng, memang keduanya merupakan pasangan yang amat setimpal. Wajah Lusian nampak berseri, karena betapapun juga, menyaksikan sikap Kuei Seng, gadis ini dapat menduga bahwa sebetulnya pemuda yang tampan dan sakti ini jatuh hati kepadanya. Pandang mata pemuda itu dapat ia rasakan dan diam-diam merasa girang sekali. Memang sudah menjadi watak Lusian, makin banyak pria jatuh hati kepadanya makin giranglah hatinya, apalagi kalau kemudian ia dapat mematahkan hati orang-orang yang mencintainya itu. Kuei Koko, Kakanda Kuei, kemanakah kita menuju tanya Lusian dengan suara halus dan manis, bahkan mesra. Kuei Seng memeluk uci aratnya dan menoleh ke kiri. Melihat wajah Ayu itu menengadah, metel bintang itu menatapnya dan mulut manis itu setengah terbuka, hatinya tertusuk dan cepat-cepat ia membuang muka sambil memejamkan matanya. Kemana pun boleh jawabnya tak acuh, lalu menenggak aratnya sambil duduk di punggung kuda tanpa memegangi kendalinya. Eh, bagaimana ini? Kau yang mengajak aku. Biarlah kita ke timur, sampai di tepi sungai Wukiang yang indah. Bagaimana Koko? Hem, baik. Kelembah Wukiang jawab Kuei Seng. Lusian membedal kudanya dan Kuei Seng masih tetap duduk sambil minum arat, akan tetapi kudanya dengan sendirinya mencongklang mengikuti kuda yang dibalapkan Lusian. Tak lama kemudian mereka sudah keluar dari daerah Kota Raja, memasuki hutan. Kembali Lusian menahan kudanya, dan kuda Kuei Seng juga ikut berhenti. Kuei Koko, mengapa kau hanya minum saja? Kita melakukan perjalanan sambil bercakap-cakap, kan menyenangkan? Apa kau tidak suka melakukan perjalanan bersama aku? Kuei Koko, hentikan minumu, kau pandanglah aku mulai jengkel hati Lusian yang merasa diabaikan atau tidak diacuhkan. Kuei Seng menoleh lagi ke kiri, makin terguncang jantungnya dan kembali ia menenggak aratnya. Nona, tidak apa-apa, aku senang melakukan perjalanan ini. Ah arak ini wangi sekali. Lusian cemberut dan tidak menjalankan kudanya. Uh, wangi arak yang menjemukan. Masa kau tidak bosan-bosan minum setelah tiga hari tiga malam terus minum bersama ayah? Kuei Koko, aku pernah disebut kayah bunga kecil harum, dan orang-orang di sana semua mengatakan bahwa ada ganda harum sari seribu bunga keluar dari tubuhku. Apakah kau tidak mencium ganda harum itu? Kuei Seng tersentak kaget. Alangkah beraninya gadis ini. Alangkah bebasnya dan genitnya. Mengajukan pernyataan dan pertanyaan macam itu kepada seorang pemuda. Dia sendiri yang mendengarnya menjadi merah wajahnya, akan tetapi secara jujur ia berkata, Memang ada aku mencium bau harum itu, Nona. Semenjak kita bertanding ganda harum itu tidak eh, tidak pernah terlupa olehku. Eh, bagaimana ini ia tergagap, dan untuk menutupi malunya kembali ia menenggak araknya. Lusian menahan tawanya dan hatinya makin gembira. Kiranya laki-laki ini tiada bedanya dengan yang lain, Makhluk lemah dan bodoh, canggung dan kaku kalau berhadapan dengan gadis sayu. Alangkah akan senang hatinya dapat mempermainkan laki-laki ini, Mempermainkan pendekar yang memiliki kepandayan tinggi, Yang kesaktiannya menurut ayahnya ketika membisikkan pesan tadi, Tidak berada di sebelah bawah tingkat ayahnya. Kwe-e-seng berhenti tiba-tiba terdengar bentakan dari belakang pada saat Kwe-e-seng sedang minum araknya sambil diawasi oleh Lusian. Gadis itu terkejut karena mengenal suara bentakan. Cepat ia membalikan tubuh di atas punggung kudanya. Masu siok, paman guruma. Ada keperluan apakah susiok menyusu kami? Biarpun masih duduk di atas kudanya membelakangi mereka yang baru datang, Kwe-e-seng tahu bahwa yang datang adalah dua orang. Kemudian ia merasa heran juga ketika mendengar suara mata ikun berubah sama sekali saat menjawab pertanyaan Lusian. Lusian, kau menjauhlah dulu. Urusan ini adalah urusan antara Kwe-e-seng dengan aku, Percayalah, tindakanku ini sesungguhnya demi kebaikan dirimu. Kwe-e-seng adalah seorang pemuda yang amat halus perasaannya. Ia maklum orang macam bagaimana adanya setek kedua dari Pat Jusen Ong ini, seorang kasar dan pemarah, sombong dan tinggi hati. Mengapa tiba-tiba terkandung getaran halus yang amat berlawanan dengan wataknya itu ketika bicara terhadap Lusian? Tiba-tiba ia teringat akan semua peristiwa di Nancao dan keningnya berkerut. Tahulah ia sekarang sebabnya dan sekaligus terbongkar sudah olehnya semua rahasia pembunuhan di Bengkau. Hal ini mendatangkan marah di hatinya. Nona, lebih baik kau menuruti permintaan susokmu. Kau mingirlah, dan biar aku bicara dengannya, ujar Kwe-e-seng. Lusian tersenyum dan menjauhkan kudanya dengan wajah berseri. Hal inilah yang tidak dimengerti oleh Kwe-e-seng. Mengapa gadis itu malah tersenyum seperti orang bergembira padahal jelas bahwa paman gurunya mempunyai niat tidak baik terhadap dirinya? Ia tidak peduli, lalu meloncat turun dari atas kudanya dengan guci arak masih di tangan kiri, sambil membalik sehingga ketika kedua kakinya menginjak tanah. Ia sudah berhadapan dengan Matai Kun dan seorang laki-laki muda yang sikapnya sungguh-sungguh tenang, berpakaian sederhana memakai caping dan punggungnya terhias sebatang cambuk. Matai Kun merah mukanya, alisnya berkerut dan sepasang matanya memancarkan sinar kemarahan. Matai Kun, katakanlah kehendak hatimu sekarang. Kwe-e-seng, kau seorang yang telah menghina bengkau. Kau tidak memandang macu kepada tokoh-tokoh bengkau, mengandalkan kepandayan mengalahkan seorang wanita muda, mengandalkan mulut manis mengelabui seorang tua. Tewa Suheng boleh saja kau kelabui, akan tetapi aku Matai Kun takkan membiarkan kau pergi menggondol keponakanku begitu saja untuk melaksanakan niatmu yang kotor. Wah-wah! Hatimu dan pikiranmu sendiri berlepotan noda, kau masih bicara tentang niat kotor orang lain. Bagus sekali mengenal tangan mautmu yang telah kau pergunakan untuk membunuh tujuh orang pemuda di rumah penginapan dan tiga orang pemuda yang sudah kalah oleh Nonaliu Lusian. Masusyok! Betulkah itu tiba-tiba Lusian yang mendengar kata-kata ini bertanya dengan suara terdengar gembira. Benar-benar Kwee Seng tidak mengerti dan sekali lagi ia terheran-heran atas sikap Lusian ini. Merah wajah Matai Kun. Memang betul aku membunuh mereka. Cacing-cacing tanah itu tak tahu malu dan berani mengharapkan yang bukan-bukan. Orang-orang macam mereka mana patut memikirkan Lusian? Aku membunuh mereka apa sangkut perautnya dengan kau, Kwee Seng. Suheng! Kenapa kau lakukan kekejaman itu? Bukankah Jisuheng sudah melarang kita? Orang muda bertopi runcing itu bertanya, suaranya penuh kekhawatiran. Sute, tak usah kau turut campur. Kau anak kecil tahu apa. Kwee Seng tertawa bergelak. Sekali pandang saja taulah ia bahwa orang muda yang menjadi adik seperguruan Matai Kun ini seorang yang jauh bedanya dengan saudara-saudara seperguruannya, jauh lebih bersih batinnya. Matai Kun, memang urusan dengan pemuda itu tiada sangkut perautnya dengan aku, akan tetapi pembunuhan keji itu tak boleh kudiamkan saja tanpa menegurmu. Apalagi kau masih menitipkan sebuah benda kepadaku, apakah kau tidak ingin memintanya kembali sambil berkata demikian? Kwee Seng mengeluarkan sebatang jarum merah dari saku bajunya. Kau mengenal ini? Kau menghadiahkan ini kepadaku selagi aku tidur, dan untuk kebaikan hati itu aku belum membalasnya, Kwee Seng menyindir. Berubah wajah Matai Kun. Kau, kau kah Jahanam itu bentaknya dan tanpa memberi peringatan lagi ia sudah menerjang ke depan, menggerakkan kedua tangannya mengirim serangan maut dengan pukulan-pukulan yang mengandung tenaga sinkang sepenuhnya. Ai, ai, inikah tangan maut yang mengandung racun merah itu Kwee Seng mengelak sambil mengejek. Tiba-tiba dari dalam guci arak itu melesat keluar bayangan merah dari arak yang munkrat dan menyerang muka Matai Kun. Biarpun hanya benda cair, karena arak itu digerakkan oleh tenaga luakang maka terasa seperti tusukan jarum. Matai Kun cepat mengibaskan tangannya dan hawap pukulannya membuat arak itu pecah bertebaran. Akan tetapi mendadak sebuah guci arak yang sudah kosong melayang ke arah kepalanya. Matai Kun menangkis dengan tangan kirinya. Berak guci itu pecah pula berkeping-keping. Namun Kwee Seng sudah merasa puas. Serangannya yang mendadak dapat memecahkan rahasia gerakan Matai Kun, maka ia sudah dapat menyelami dasarnya. Maka ketika Matai Kun menerjangnya lagi, ia menyambut dengan gerakan kedua tangan yang sama kuatnya. Kwee Seng tidak mengeluarkan senjata melihat lawannya juga bertangan kosong. Memang di antara para saudara seperguruannya, Matai Kun terkenal seorang ahli silat tangan kosong yang tak pernah menggunakan senjata. Namun kedua tangannya merupakan sepasang senjata yang mengandung racun, menggila dasyatnya dan ampuhnya. Jarang ia menemui tandingan, apalagi kalau lawannya juga bertangan kosong. Baru beradu lengan dengannya saja sudah merupakan bahaya bagi lawan. Namun kali ini Matai Kun kecelik. Lawannya biarpun masih muda, namun telah memiliki tingkat kepandayan yang sangat tinggi sekali. Tanpa diisi lewekang pun, kedua lengannya itu telah kebal terhadap hawa-hawa beracun yang betapa ampuhnya juga. Ketika ia merantau dan berguru kepada pertapa-pertapa di pegunungan Himalaya, ia telah melatih dan menggembeleng kedua lengannya dengan obat-obat mukjijat, juga di dalam pertempuran berat ia selalu mengisi kedua lengannya dengan hawa sakti dari dalam tubuhnya. Pertandingan itu hebat bukan main. Setiap gerakan tubuh, baik tangan maupun kaki, membawa angin dan menimbulkan getaran. Bahkan tanah yang mereka jadikan landasan serasa tergerar oleh tenaga-tenaga dalam yang tinggi tingkatnya. Beberapa kali Matai Kun menggereng dalam pengerahkan tenaga racun merah, disalurkan sepenuhnya ke dalam lengan yang beradu dengan lengan lawan. Namun akibatnya, dia sendiri yang terpental dan merasa betapa hawa panas di lengannya membalik. Makin merahlah ia dan terjangannya makin nekat. Matai Kun, manusia macam kau ini semestinya patut dibasmi. Akan tetapi mengingat akan persahabatan dengan Pat Jiusin Ong, melihat pula muka Nona Liulusian yang masih terhitung burit keponakan dan melihat muka adik seperguruanmu yang bersih hatinya, aku masih suka mengampunkan engkau. Pergilah. Sambil berkata demikian, tiba-tiba Kwee Seng merendahkan tubuhnya, setengah berjongkok dan kedua lengannya mendorong ke depan. Inilah sebuah serangan dengan tenaga sakti yang hebat. Tidak ada angin bersiut, akan tetapi Matai Kun merasa betapa tubuhnya terdorong tenaga yang hebat dan dasyat. Ia pun merendahkan diri, mendorongkan kedua lengannya untuk bertahan. Namun akibatnya, terdengar bunyi berkerotokan pada kedua lengannya dan tubuhnya terlempar seperti layang-layang putus talinya, lalu ia roboh terguling dan kedua lengannya menjadi bengkak-bengkak. Orang si Kwee T, kau melukai suhengku, terpaksa aku membelanya kata orang muda bertopi runcing sambil melepaskan cambuknya dari punggung. Saudara yang baik, siapakah namamu Kwee Seng bertanya, suaranya halus. Aku bernama Kau Bian, saudara termuda dari TWA Suheng Li Ugan. Hem, kulihatkah seorang yang jujur dan baik? Mengapa engkau hendak membela orang yang menyeleweng daripada kebenaran? Tindakan Sam Suheng memang tidak ku setujui, akan tetapi sebagai sutenya, melihat seorang Suhengnya terluka oleh lawan, bagaimana aku dapat diam? Kewajibankulah untuk membelanya. Orang si Kwee, hayo keluarkan senjatamu dan lawanlah cambuku ini setelah berkata demikian, Kau Bian menggerakkan cambuknya ke atas dan terdengar bunyi bergeletar nyaring sekali. Diam-diam Kwee Seng kagum sekali. Cambuk itu biarpun kelihatan seperti cambuk biasa, Namun di tangan orang ini dapat menjadi senjata yang ampuh sekali. Dan ia kagum akan isi jawaban yang membayangkan kejujuran budi dan kesetiaan yang patut dipuji. Maka Kwee Seng segera menjura dan berkata, Kau wenghiong, sikapmu membuat aku lemas dan aku mengaku kalah terhadapmu. Maafkanlah, aku tidak mungkin mengangkat senjata melawan seorang yang benar, Dan aku pun percaya kau tidak seperti Suhengmu untuk menyerang seorang yang tidak mau melawan. Setelah berkata demikian, Kwee Seng melompat ke atas kudanya, Menoleh kepada Lusian sambil berkata, Nona, terserah kepadamu ingin melanjutkan perjalanan bersamaku atau tidak? Lalu ia melarikan kudanya pergi dari situ. Lalu Lusian tercengang sejenak. Gadis ini lalu tersenyum dan membedal kudanya pula, Mengejar kuda pemuda yang sudah cukup jauh. Tinggal kau bian yang masih memegang pecut, Tidak tahu harus berbuat apa dan hanya dapat memandang dua buah bayangan Yang makin lama makin kecil dan akhirnya lenyap itu. Kau bian sute. Adik macam apa kau ini? Kenapa tidakkah serang dia? Kau bian terkejut dan cepat menoleh. Kiranya Matai Kun sudah berdiri di belakangnya, Meringis kesakitan dan kedua lengannya masih bengkak-bengkak. Tidak mungkin, Su Heng. Dia tidak mau melawanku, Bagaimana aku bisa menyerang orang yang tidak mau melawan? Uh, dasar kau lemah. Mendadak Matai Kun menghentikan omelannya Karena tiba-tiba bertiup angin dan sesosok tubuh tinggi besar melayang turun. Kiranya Pat Jiu Sinong Liugan yang datang. Jelas bahwa tokoh ini marah, Sepasang matanya melotot memandang Matai Kun dan begitu kakinya menginjak tanah, Ia lalu membentak. Matai Kun. Bagus sekali perbuatanmu, ya? Kau layak dipukul seperti anjing tangan kiri Liugan bergerak dan Plak, plak telapak dan punggung tangan Pat Jiu Sinong Sudah menampar cepat sekali mengenai sepasang pipi Matai Kun yang terhuyung-huyung ke belakang. Pucat muka Matai Kun dan matanya menyipit bercahaya ketika berdongak memandang. T.W.A. Su Heng, apa kesalahanku? Masih bertanya tentang kesalahannya lagi? Anjing hina kau? Kau, tua bangka, kau berani menaruh hati cinta kepada puteriku, keponakanmu. Penghinaan besar sekali ini, tidak dapat diampunkan. Su Heng, apa buktinya? Setan alas. Kau kira aku tidak tahu akan segala perbuatanmu? Sebelum kau membunuhi pemuda-pemuda itu, pada malam hari itu kau membujuk-bujuk Lu Sian dengan kata-kata merayu, kau menyatakan cintamu dan minta kepada Lu Sian agar jangan mau diadakan pemilihan jodoh. Huh, tak malu. Dan kau begitu cemburu dan membunuhi para pemuda yang tergila-gila kepada Lu Sian, malah engkau membunuh tiga orang pemuda yang sudah kalah oleh Lu Sian. Kemudian sekarang kau berani mampus menghadang Kwe Seng sehingga dikalahkan dan karenanya menampar mukaku. Ketarat, mendengar ini semua, kau bian mukanya sebentar merah sebentar pucat saking heran, terkejut, dan bingung mendengar kelakuan Sam Su Heng, kakak seperguruan ketiga. Namun Matai Kun malah tersenyum. TWA Su Heng, semua itu memang benar. Akan tetapi, apa salahnya kalau aku mencinta Lu Sian? Dia wanita dan aku laki-laki. Agama kita tidak melarang akan hal ini, tidak melarang perjodohan antar keluarga, apalagi antara kita hanya ada hubungan keluarga seperguruan. TWA Su Heng, memang aku mencinta Lu Sian dengan sepenuh jiwaku. Lu Sian sendiri tidak marah mendengar pengakuanku, mengapa Su Heng marah-marah? Gemertak bunyi gigi dalam mulut Pat Jiusen Ong Liu Gan. Jahanam Hina, apakah kau kira menjadi tanda bahwa dia membalas cintamu? Huh, goblok dan hina. Lu Sian selalu akan gembira mendengar orang laki-laki jatuh cinta kepadanya, karena ia ingin menikmati kelucuan badut-badut itu. Kau sama sekali tidak memandang mukaku, maka kau harus binasa. Sekarang juga Liu Gan sudah bergerak maju, akan tetapi ia menarik kembali tangannya ketika melihat kau Bian melompat ke tengah menghalanginya. Kau, kau Bian Sute, mawapa. Maaf, TWA Su Heng. Terus terang saja Siaw Te sendiri tidak setuju perbuatan Ma Su Heng itu. Akan tetapi, TWA Su Heng, betapapun besar kesalahannya, kiranya tidaklah baik kalau TWA Su Heng menjatuhkan hukuman mati kepada Ma Su Heng. Pertama, mengingat akan saudara seperguruan, kedua hal itu akan menjadi buah tertawaan di dunia Kang Ou dan merendahkan nama besar TWA Su Heng, malah menyeret pula nama Bengkau yang kita cintai. Betapa dunia Kang Ou akan gempar kalau mendengar bahwa ketua Bengkau membunuh adik seperguruannya sendiri. Liu Gan mengerutkan kening, menarik napas panjang dan memeluk Sutenya yang paling muda dan memang paling ia sayangi itu. Ah, Siaw Sute! Kau masih beginimu dan namun pandanganmu luas, pikiranmu sedalam lautan. Untung ada engkau yang dapat menahan kemarahanku. Eh, Matai Kun, nyinggatlah kau. Mulai detik ini, aku tidak sudi lagi melihat mukamu. Dan kalau kau berani muncul di depanku, hem, aku tidak peduli lagi, pasti aku akan membunuhmu. Matai Kun menjura dalam-dalam lalu membalikan tubuh dan lenyap di antara pohon-pohon. Kaubian menarik napas panjang dan mengusap dua titik air matanya dari pipi. Kau menangis, Sute Li Ugan bertanya heran. Dengan suara serah Kaubian menjawab, masih membalikan tubuh memandang ke arah perginya Matai Kun. Perbuatan manusia selalu mendatangkan kebaikan dan keburukan, T.W.A. Suheng. Kalau kita mengingat yang buruk-buruk saja memang dapat menimbulkan benci. Akan tetapi saya teringat akan kebaikan-kebaikan Masuheng selama menjadi kakak seperguruan, dan bagaimana hati saya takkan sedih melihat dia pergi untuk selamanya, Betapapun juga, beginilah agaknya yang paling baik. Dengan penuh duka adikmu ini melihat betapapun juga Masuheng pergi membawa serta dendam dan kebencian yang hebat, yang tentu akan membuatnya nekat dan melakukan hal-hal yang berbahaya. Akan tetapi karena T.W.A. Suheng mengusirnya, berarti bahwa semua perbuatannya tiada sangkut pautnya dengan bengkau. Mendengar kata-kata ini, berkerut kening Pets Jiusen Ong Liu Gan. Hem, agaknya benar lagi pendapatmu tentang baik-buruk yang lekat pada perbuatan manusia. T.W.A. Suheng kelihatan seorang yang pilihan, akan tetapi siapa tahu sewaktu-waktu sifat buruknya akan menonjol pula. Kau Bian Suheng, kau kembalilah dan bantulah Suheng Muliumo menjaga bengkau dan beri laporan kepada Seri Baginda bahwa aku akan merantau selama 2-3 bulan. T.W.A. Suheng hendak membayangi perjalanan Kue E. Seng dan Lusian? Itu baik sekali, T.W.A. Suheng, karena perjalanan bersama antara seorang pria dan wanita, sungguh merupakan bahaya besar yang bahayanya lebih banyak mengancam si wanita daripada si pria. T.W.A. Suheng, kau benar-benar berpemandangan tajam. Nah, aku pergi Pets Jiusen Ong Liugan berkelebat, angin menyambar dan ia sudah lenyap dari depan kau Bian. Pemuda yang berpakaian sederhana seperti pengembala ini menarik napas panjang saking kagumnya, kemudian ia pun melangkah pergi dari hutan itu. Musim dingin telah tiba, dan melakukan perjalanan pada musim dingin bukanlah hal yang menyenangkan atau mudah. Apalagi kalau hanya menunggang kuda tanpa ada tempat untuk berlindung dari serangan hawa dingin yang menusuk tulang, tidak mengenakan baju bulu yang tebal, tentu perjalanan itu akan mendatangkan sengsara dan juga bahaya mati kedinginan. Namun, tidak demikian agaknya bagi K.W.A. Suheng dan Liulusian. Dua orang muda ini bukanlah orang-orang biasa, melainkan pendekar-pendekar yang sudah gemblengan yang dengan ilmunya telah dapat menyelamatkan diri daripada serangan hawa dingin tanpa bantuan benda luar seperti baju tebal dan selimut. Mereka melakukan perjalanan senaknya dan hanya mengasuh kalau kuda yang mereka tumpangi sudah lelah dan kedinginan. Pada siang hari itu, mereka mengasuh di pinggir sungai Wukiang yang mengalirkan airnya perlahan-lahan ke jurusan timur. Airnya tampak tenang dan sedikit pun tidak bergelombang, membayangkan bahwa sungai itu amat dalam. Lusian menyalakan api ungun untuk menghangatkan tubuh dua ekor kuda mereka, juga dengan bantuan api, mereka merasa nikmat dan hangat. Kwee, Koko, sudah dua pekan kita melakukan perjalanan, akan tetapi belum juga kau penuhi dua permintaanku, Lusian berkata sambil mengorek-orek kayu membesarkan nyala api. Nona, nah, yang dua belum dipenuhi, yang satu dilanggar pula. Berapa kali sudah ku katakan supaya kau jangan menyebut Nona kepadaku? Wah, pelajar apakah kau ini begitu pikun dan kurang perhatian? Mana bisa maju mempelajari sastra yang begitu sulitnya? Kwee, Seng menarik napas panjang. Gadis ini memang hebat. Tidak saja benar-benar mempunyai kecantikan yang asli dan ngilang-gemilang, yang cukup meruntuhkan hatinya, namun juga memiliki watak yang kadang-kadang membuat ia bertekuk lutut karena ia jatuh hatinya. Watak yang berandalan, namun seakan-akan dapat menambah terangnya sinar matahari, menambah merduki cauburung, menambah meriah suasana dan menjadikan segala apa yang tampak berseri-seri. Akan tetapi, juga makin yakin hatinya bahwa dibalik segala keindahan, segala hal-hal yang menjatuhkan hatinya ini, tersimpan sifat-sifat lain yang amat bertentangan dengan hatinya. Sifat kejam dan ganas, tidak memperdulilkan orang lain, terlalu cinta kepada diri sendiri, dan tidak mau kalah, ingin selalu menang dan berkuasa saja. Memang aku seorang pelajar yang gagal, tidak lulus ujian, ia menjawab, kemudian menambahkan. Kau minta aku menceritakan riwayatku, apakah gunanya? Aku tidak ada riwayat yang pantas menjadi cerita. Aku seorang sebatang kera, yatim piatu, miskin dan gagal. Apalagi? Tentang permintaanmu kedua mempelajari ilmu silat yang sedikit-sedikit aku bisa, nantilah, belum tiba saatnya. Wah, kau jual mahal, koko lulus ujian mengejek dan mengisar duduknya mendekati pemuda itu. Memang demikianlah selalu sikap lulus ujian, terhadap siapapun juga. Jinak-jinak merpati, tampaknya jinak tapi tak mudah didekati. Hawa begini dingin, kalau ditambah sikapmu, bukankah kita akan menjadi reku? Eh, kwee koko, kalau aku tidak ingat bahwa kau adalah seorang ahli silat yang liai, kau ini pelajar gagal dan murung mengingatkan aku akan seorang penyair yang sama segalanya dan sama murungnya dengan engkau. Hei hei gadis ini menutup mulutnya dengan tangan, akan tetapi matanya jelas mencertawakan kwee seng. Penyair mana yang kau maksudkan biarpun tahu gadis itu hanya menggodanya, namun bicara tentang syair dan menyair selalu menimbulkan kegembiraan bagi kwee seng. Siapa lagi kalau bukan Tufu. Pernah aku mendengar ayah bicara tentang syair-syairnya, mengerikan. Mengapa mengerikan kalau dia selalu mencurahkan isi hatinya berdasarkan kenyataan dan terdorong oleh rasa kasihan kepada sesamanya? Bukan rasa kasihan kepada sesamanya, koko, melainkan rasa kasihan kepada diri sendiri. Karena keadaannya miskin terlantar, dia pandai bicara tentang kemiskinan. Coba dia itu kaya raya, atau andai kata tidak kaya harta benda, sedikitnya kaya akan cinta kasih kepada alam seperti penyair yang seorang lagi. Eh, siapa itu yang suka memuji-muji alam, yang suka, mabok-mabokan, gila arak seperti kau pula. Kau maksudkan penyair Lipo? Ya, dia itulah. Kalau seperti Lipo yang memandang dunia dari segi keindahan, tentu dalam kemiskinannya Tufu takkan begitu pahit dan pedas sajak-sajaknya. Wah, aku seperti mengajar itik berenang. Kau tentu lebih tahu dan pandai. Aku paling ngeri mendengar syair Tufu tentang anggur, daging dan tulang. Bagaimana bunyinya, kwe-e koko? Kwe-e seng meramkan mata, menengadahkan mukanya yang tampan ke atas lalu mengucapkan syair ciptaan Tufu dengan suara bersemangat, terpengaruh oleh isi sajak yang memaki-maki keadaan pada waktu itu. Di sebelah dalam pintu gerbang merah, hangat indah serba mewah, anggur dan daging bertumpuk-tumpuk, sampai masam rusak membusuk. Di sebelah luar pintu gerbang merah, dinding kotor serba miskin, berserakan tulang-tulang rangka mereka, yang mati kedinginan dan kelaparan. Ih, itu bukan sajak namanya Lucian mencela, kelihatan jijik dan ngeri, tidak enak benar mendengarkan sajak seperti itu. Memang sajak itu keras dan tegas, agak berlebihan, namun mengandung kegagahan yang tiada bandingnya, non, eh, moi-moi. Sepasang bibir indah merah terbelah memperlihatkan kilatan gigi seperti mutiara ketika Lucian mendengar sebutan moi-moi, dinda, itu. Diam-diam ia mencertawakan kue-e-seng di dalam hatinya. Katakanlah kau menang dalam ilmu silat, boleh kau mengira dirimu gagah perkasa dan tampan, namun alangkah mudahnya kalau aku mau menjatuhkanmu, membuatmu bertekuk lutut di depan kakiku. Demikianlah nona ini berkata dalam hatinya. Eh, apakah dia itu pun pandai ilmu silat seperti kau, kue-e-koko? Biarpun aku juga hanya seorang bodoh, akan tetapi sedikit banyak mengerti ilmu silat, sedangkan mendiang tufu benar-benar seorang sastrawan yang tak tahu bagaimana caranya memegang gagang pedang, taunya hanya memegang gagang pensil. Kalau begitu dia orang lemah. Bagaimana gagah tiada bandingnya? Moi-moi, kau tidak tahu. Biarpun orang yang memiliki ilmu silat yang tinggi sekali pada waktu itu, tak mungkin ia berani melontarkan kata-kata yang seperti bunyi sajak itu, karena dapat dicap sebagai pemberontak dan dihukum mati. Tapi aku lebih kagum kepada penyair Lipo. Masih teringat aku akan sajaknya yang benar-benar membayangkan kegagahan, kalau tidak salah begini. Alangkah inginku dapat terbang dengan pedang sakti di tangan, menyebangi samudera untuk membunuh ikan palas pengganggu nelayan. Ketika mengucapkan sajak ini, Lucian bangkit berdiri. Kedua kakinya terpentang, tubuhnya tegak, dada membusung penuh semangat, serta kelihatan gagah dan cantik jelita. Suaranya bersemangat, merdu dan penuh apraasaan sehingga Kwee Seng melihat dan mendengar dengan matlah, terbelalak dan mulut ternganga. Ia berada dalam keadaan seperti itu dan baru tersipu-sipu membuang muka ketika Lucian memandangnya dan bertanya, Kau kenapa, Koko? Tidak apa-apa, tidak apa-apa, kau pandai membaca sajak, moi-moi, kata Kwee Senggagap. Akan tetapi terdengar gadis itu terkekeh tertawa, suara ketawa yang mengandung banyak arti. Gadis itu masih tersenyum-senyum dan sinar matanya mengerling tajam penuh ejekan ketika mereka bangkit berdiri dan berhadapan. Lucian menggerakkan kakinya perlahan mendekati, sampai dekat benar, sampai terasa benar oleh hidung Kwee Senggaharuman yang luar biasa keluar dari tubuh gadis itu. Wajah jelita itu dekat sekali dengan wajahnya, wajah yang berseri dengan matel bersinar-sinar dan bibir terbuka menantang di kulung senyum. Serasa terhenti detak jantung Kwee Sengg, bobol pertahanannya dan dengan nafsu yang memabokkan pikirannya di dekatnya pundak Lucian dalam rangkulan dan ditundukannya mukanya untuk mencium. Akan tetapi tiba-tiba Lucian menundukkan mukanya sehingga yang tercium oleh Kwee Senggaharuman yang tercium oleh Kwee Senggaharuman yang tercium oleh rambutnya, rambut yang harum menyengat hidung. Tiba-tiba terdengar gadis itu bertanya, suaranya dingin aneh, penuh cemoh. Hai, Kwee Sengg pendekar muda yang sakti, pertapa belia tahan tapa dan si teguh hati, apakah yang akan kau perbuat ini? Kwee Sengg gelagapan, seakan mukanya disiram air salju. Mukanya menjadi pucat, lalu berubah merah. Dilepaskannya dekapan tangannya dan ia membuang muka, lalu menundukannya. Maaf, ah, maafkan aku. Seperti sudah gila aku tadi, ah, nonaliu, maafkan aku. Kenapa kau begitu, begitu jelita dan, dan, keji.